Halo guys, baik lagi channel gue, I'm here. Nah guys, seperti janji gue ya, ini tuh tanggal 22 Juni ini ya setahun ya, setahun gue nge-YouTube guys. Jadi, sebenernya sih channel gue tuh udah lama ya, dari tahun 2015 ya, cuman gue baru-baru aktif nge-YouTube tuh tahun 2018 guys, jadi bulan Juni tanggal 22, kalian bisa liat aja video gue yang pertama kali tanggal 22 Juni ya guys ya, oke. Nah, disitu gue mau bikin Q&A ya guys ya, jadi kalian yang udah nanya ke gue yang pake hashtag tanyariu, Nah, jadi disitu tuh gue udah baca-baca ya guys ya, ya makasih banget yang udah ikutan Q&A gue yang pertama kali, nanti gue mau bikin banyak lagi Q&A, Q&A ya guys ya. Jadi, gue pengen banget deket sama kalian dan kalian juga untuk kenal sama gue gitu guys. Ya, yang pasti kenal sama gue dan kita lah ya, kalian boleh nanya juga tentang kita juga boleh di Q&A panyariu itu. Jadi, jadi kalian bisa ya lebih deket sama kita-kita lah ya. Anggap aja kita tuh temen kalian di jauh ya, jadi jangan sampai ada rasa kesenjangan guys, jadi gue misalkan gue youtuber atau kalian bukan youtuber. Nah, kalian jangan... Temen-temen online. Nah, jangan ada batas kayak gitu ya guys. Gue pengen kalian tuh bener-bener jadi temen gue gitu, oke? Oke. Yang pertama ya, gue mau... Ini tuh sebenernya banyak ya guys pertanyaan, cuman gue gak bisa sebutin semuanya. Jadi aja ya. Mungkin nanti gue bakal bikin part keduanya guys, jadi kalian misalkan ini videonya udah tayang. Nah, kalian boleh nanya juga guys, jadi nanti gue bisa bacain lagi ke part 2-nya atau ke part 3-nya gitu. Jadi terus lah guys, gue bakal bikin konsisten ini, tanya Rio ini bakal seminggu sekali guys, oke? Soalnya kenapa kalau gue sebutin semuanya gak akan cukup guys waktunya ya. Jadi maaf aja, nanti gue pasti yang belum gue sebutin sekarang, nanti gue bakal sebutin di part 2-nya. Tapi kalian juga bisa nambahin juga mau nanya apa aja ya. Itu yang pertama, kamu membacain atau gue yang membacain? Aku, aku yang membacain. Yaudah kamu yang membacain. Tulis tanya itu ya, sebutin dulu dari siapa? Ini dari Habil. Ya, Habil. Alasan jadi Youtuber untuk apa? Sebenernya tidak ada alasannya buat jadi Youtuber. Gue tuh sebenernya iseng aja ya, gak siapa tawanya tuh. Gue punya toko ya, gue punya toko dan ya toko gue agak sepi guys. Toko gue agak sepi dan gue bingung cari kesibukan, cari waktu buat abisin waktu di toko gue kayak gimana. Yaudah makanya gue bikin, bikin video-video iseng. Terus pas pertama gue bikin video tuh, emang sebenernya ada yang nyuruh ya. Bukan ada yang nyuruh sih. Coba aja nih unboxing, unboxing gitu. Nah, kalian lihat aja video gue pertama, itu tentang unboxing ya guys ya. Tentang unboxing, jacket line egg. Nah, dulu gue pemain line egg. Jadi, ada yang ngasih ke gue adminnya. Dan admin itu bener-bener baik banget. Gue gak kena sama sekali, tapi dia ngasih jacket pertama kali ke gue, emang itu kalo sebutannya di misiannya si Kyu ya. Kyu ya. Gara-gara dia, gue bikin unboxing dan kalian boleh lihat aja lah videonya. Oke. Pake next. Mungkin udah jelas ya segitu ya. Kalo gak jelas kalian tanya lagi ya. Dari Roxanne. Umur berapa bang? Umur berapa terus? Ada yang pertanyaan? Ada dua pertanyaan ya. Boleh collab. Boleh collab sama umur berapa. Kalo kalian ngeliat gue umur berapa kira-kira. Kalian komen ya di bawah ya. Sebenernya sih gue sama Keita tuh jauh guys umurnya ya. Gue udah kepala tiga guys. Yang penting gue tuh udah bangkotan ya. Kalo bahasanya tuh udah bangkotan kepala tiga guys. Jadi. Ya. Kalian. Apa ya. Gue bingung jawabnya. Pokoknya lahiran gue tuh tahun 86 guys. Jadi kalian hitung aja sendiri. Oke. Kalo boleh collab. Bentar. Itu pertanyaan kedua. Boleh collab, boleh banget. Roxanne. Roxanne tuh kan. Gue udah liat-liat ya. Channelnya Roxanne tuh bagian animator ya. Boleh nanti bikin aja animasi tentang gue gitu ya. Draw live. Draw live. Bukan. Pokoknya animasi tentang gue juga boleh. Nanti. Kan itu sama-sama boleh. Oke. Oke pertanyaan ketiga. Dari. Salma. Bang Riu. Pernah gak sih punya haters yang nyebelin banget? Hmm. Kalo nyebelin banget sih. Enggak ya. Tapi kalo haters sih ada. Ya dari. Sebenernya sih gue gak tau mentingin haters ya. Jadi. Haters juga sama dengan penonton ya. Jadi gue gak masalahin sih kalo ada haters. Atau misalkan. Ada yang. Hmm. Ngeyapi aja lah ya. Gue gak tanggepin. Tapi kadang gue tanggepin dengan. Ya dengan kata-kata yang lebih lembut lah. Daripada mereka ya. Misalkan dia. Ngomong kasar ke gue. Dan gue. Paling ngomong. Makasih bang. Nanti. Kasih tau ya. Biar gue gak kayak gini kayak gini. Nah gitu gue lebih. Apa ya. Gak dibalas dengan. Kekarasan. Atau. Kasar lagi guys. Ya sama dengan. Dia juga kalo misalkan. Hater. Dia udah kritik apa. Misalkan. Kritiknya juga. Sebenernya. Tidak membangun ya. Tapi. Seenggaknya dia udah nonton guys. Jadi gue. Terimakasih banget buat haters. Ya. Terimakasih banget lah. Jadi kalian jangan terlalu. Berpikiran lah. Haters tuh. Bener-bener gimana ya. Ya haters tuh. Pasti ada aja ya. Oke next. Oke next. Tiba jelas ya. Ya sama ya. Dari TS Oke Ode. TS Oke Ode tuh Kim ya kalo masalah ya. Si Kim ya. Oke ada tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan. Satu pertanyaannya. Kake Ita siapanya Karyu. Kake Ita siapanya Karyu. Menurut. Kake Ita gimana. Kake Ita tuh sebenernya pacar ya. Kita tuh udah lima tahun lah. Udah lima tahun buat pacaran. Ya tahun. 2014. 2014 lah. Jadi kake Ita tuh sebagai pacar. Tapi kalo kalian misalkan. Mau ngobrol sama kita. Atau gimana ya. Terserah aja. Pas gue live streaming. Atau gimana. Bebas aja aja. Jangan sungkan ya. Oke. Pertanyaan kedua. Nanti boleh gak bikin room tour. Room tour. Boleh aja. Nanti kalo gue udah 100 subscriber ya. 100 ribu subscriber. Gue masih room tour ya. Kapan live Resident Evil 7? Nah yang ketiga tuh. Kapan live. Gue sesibanya pengen ya live. Kemarin juga. Minggu ini tuh. Kemarin hari Jun. Hari Kamis tuh gue mau live Resident Evil. Soalnya banyak yang request juga. Cuman. Gue lagi gak enak badan guys. Ya takutnya gue. Tapa parah lah ya. Soalnya Resident Evil 7 tuh serang banget guys. Jadi. Makanya nanti gue pasti bakal bikin lah. Resident Evil 7 ya. Gila ya. Oke. Thank you Kim. Pertanyaannya. Next. Dari YGGHH77. Oh itu si Dolongan. Betul. Nama asli Kak Ryuhir siapa? Nah. Pertanyaan ini jarang banget yang ditanya ya ke gue ya. Nama asli gue. Pokoknya kalo kalian udah follow IG gue. Follow IG gue nih. IG gue tuh. RYUHIR.HIR. Eh. RYUHIR ya. Jadi kalian juga bisa liat di deskripsi. Jadi kalo kalian yang udah follow IG gue. Kalian tau lah nama gue aslinya siapa. Nama gue Alexander Ferdinand. Nih guys. Satu lagi gak disebut. Oke. Oh iya. Alexander Ferdinand Sutiono guys. Itu kepanjangan gue ya. Tapi gue selalu disebutnya Alexander Sia. Oke. Oke. Makasih doongan pertanyaannya. Jarang banget loh yang nanya gue. Makanya follow ya. Hmm. Dari Ajasya. Ada tiga pertanyaan. Ajasya ya. Satu. Game yang paling berkesan apa? Kenapa? Gimana ceritanya? Oke. Gue jawab dulu ya. Eh pertanyaan dulu apa? Game yang paling berkesan apa? Nah udah. Kedua apa? Terus? Kedua. Aku mau utak. Kapan mau berlagi? Terus? Tiga. Ceritain dong kisahnya sama kakek Ita. Udah itu aja. Oh gitu ya. Jadi gue jawab dulu pertanyaan yang pertama dulu ya. Dari siapa tadi? Aza ya. Dari Aza. Game tuh sebenernya gue yang paling berkesan tuh sebenernya game lama ya. Game lama tuh bener-bener berkesan bagi gue. Yang bisa gue apa ya. Maksudnya gue bisa jadi gamer tuh gara-gara game-game lama guys. Jadi kayak game Nintendo. Kayak Super Nintendo. Emang gue dari kecil tuh mainnya main game guys. Jadi ya udah mungkin udah bakatnya mungkin ya. Tapi sebenernya gue gak terlalu jago juga. Cuman ya gue punya PS1 CD-nya tuh hampir 300 atau 200 CD. Dan itu kebanyakannya udah tamat semua guys. Gitu. Ya emang untuk game-game train-nya gue sih lebih suka yang taktik ya guys ya. Yang teka-teki yang strategi itu gue paling suka. Dan pertanyaan kedua? Uta kapan-kapan lagi? Kalo Uta udah gak main Aza ya. Jadi ya gak tau kapan main lagi. Tapi gue masih ada sih stock buat part 3-nya. Tapi gue belum bikin. Soalnya sedikit banget stock buat part 3-nya. Tapi gue masih bikin lah. Nanti tungguin ya Aza ya. Oke ceritain dong kisahnya sama Kak Ita. Nah ini pertanyaan ketiga ceritain kisahnya. Dulu gue ditolak terus guys sama Kak Ita ya. Gue WA Nadiwaro guys. Berhubung gue mungkin udah tua ya. Ya kayak asalnya gini lah. Kalian belum tau kan umurnya berapa. Nah nanti kalian tanya aja lah. Tanya Ryu lagi ya. Berapa umur gue dan berapa umur Kak Ita. Kayak gak ada yang nanya umur Kak Ita ya. Jadi kisahnya tuh gini guys. Gue singkat aja ya. Gue singkat aja. Yang pasti gue dulu sama Kak Ita tuh gak diwaro guys. Gak diwaro tuh gak dianggap ya. Gak dianggap sama sekali. Gue mau ketemuan gak bisa terus. Ya apa ya. Pokoknya dia tuh bener-bener nyuaking gue banget lah. Nyuaking gue banget. Dan tiba-tiba ada sesuatu barang yang bisa bikin gue deket sama Kak Ita. Nah itu pasti penasaran kan kalian nanti tanya aja ya. Oke lanjut aja. Ketahan Kak Umur. Jangan. Oke next. Dari I Love Memes. I Love Memes ya. Kenapa Kak Umur jadi Youtuber? Tadi hampir sama ya. Sama kayak pertanyaan Habia ya. Jadi tadi udah dijawab. Ya gue jawab lagi ya. Jadi gue tuh sebenernya gak punya kepikiran jadi Youtuber. Tapi berhubung gue banyak waktu luang. Jadi gue yaudahlah gue sampe main game. Gue iseng-iseng aja. Gue rekam-rekam. Dan kalian juga pasti tau lah. Gue rekaman jaman dulu kayak gimana. Gak ada facecamnya. Terus ada facecamnya juga hancur. Murangul gitu ya guys. Ya kalian lihat aja sendiri ya. Oke next. Oke next pertanyaannya. Dari Dwi Payana93. Ada dua pertanyaan. Apa kerjaannya selain di Youtube? Terus satu lagi. Udah nikah atau belum bang? Udah nikah atau belum. Jadi yang pertama tuh pekerjaan gue ya Dwi ya. Ini Dwi dari Bali gue inget banget. Dan pekerjaan gue pertama tuh sebenernya gue punya kode digital printing ya. Sebenernya gue pertamanya barengan sama kakak gue. Sama kakak gue barengan. Tapi berhubung kakak gue nikah. Jadi gue pisah. Jadi gue punya cabang. Jadi kasarnya gue dulu pertama bareng itu pusatnya. Dan gue bikin cabangnya lagi guys. Nah dari situ gue banyak. Ya waktu luang banget. Waktu luang banget. Dan ya berhubung gue. Lurusannya S1 desain, grafis. Jadi gue kerjanya di grafis guys. Dan pertanyaan kedua? Udah nikah atau belum? Udah nikah atau belum? Belum guys. Ini masih pacar gue ya. Gue itu. Gue ini pasti pacar. Tapi mau deketin kita susah loh. Gue juga susah lah Dwi. Berarti gue bersedia. Udah udah. Udah. Pertanyaan yang ini keberapa? Dari Lun. Lun. Halo Lun. Bang Riu sama kakeita udah nikah. Bagaimana sih bang? Terus main-main lah bang ke depok. Nanti kita meet up. Nah Lun. Pertanyaannya udah gue jawab tadi ya. Jadi gue belum nikah. Gue masih pacaran. Pacaran gue lima tahun. Kayak kredit rumah ya. Apaan mobil lagi coy. Siapa mobil? Kredit rumah. Iya kredit rumah. Gapapa ya. Yang penting kan. Yang penting kan. Saling tau dulu ya. 5 tahun tuh masih kurang lah kan. 10 tahun. Terus yang kapan main ke depok. Boleh. Nanti kalo gue main ke depok. Nanti gue hubungi learn ya. Ini terakhir ya kalo gue ke depok. Thank you ya. Dari Halifah Rikarsa. Anak udah berapa? Anak gue 6. Anak gue 6 ya. Belum nikah tapi gue punya anak 6. Nah ini anak gue nih. Nih pokoknya ya. Nah itu yang pertama tuh Coki. Terus ada Ciner. Ada Rio. Ada Cherry. Ada Luna. Ada Cui. Nah itu 6 ya. Itu anak gue semua ya. Jadi gue setiap harinya bareng sama mereka. Oke kalian juga udah pernah liat lah Ciner sama Coki ya. Udah pernah liat di live streaming gue. Kalau belum pernah liat. Kalian cek aja live streaming gue. Pasti ada lah Ciner. Kalau nggak Coki ya. Oke. Next. Dari Vanesa Sefani. Terinspirasi dari siapa untuk buat Youtube? Kalo terinspirasi sih sebenernya bukan terinspirasi ya. Jadi Vanes gini. Pertamanya tuh gue emang sebelumnya jadi Youtuber tuh. Pertamanya gue liat-liat. Sering liat lah. Sering liat Youtube-Youtube Gaming. Seperti yang senior-senior ya. Kayak channel Miyoko. Kayak Pocopo. Kayak Vidify. Kalo misalkan. Mereka upload video tuh gue selalu. Selalu paling pertama. Dan selalu gue paling. Apa ya. Excited banget lah ya. Soalnya gue seneng sih game-game mereka. Dan gue cobain game-game mereka. Gitu guys. Nah terus. Jadi gue sebenernya bukan termotivasi. Tapi tadi ada pertanyaan yang kenapa jadi Youtuber. Nah itu pertanyaannya hampir sama. Tapi gue gak termotivasi. Termotivator. Termotivasi. Termotivasi buat sama siapa enggak sih. Tapi gue lebih ke. Jadi apa diri gue sendiri lah. Ya jadi gitu ya. Ya gini. Ini gini lah. Apa adanya lah gue gini ya. Oke. Dari Melanie. Ini terakhir ya. Halo Mei. Ini sering nontonin gue. Karena perjalanan channel Youtube Kak Ryu. Sampai kakak memutuskan nama channelnya nih. Nah ini sebenernya pertanyaan yang jarang banget. Yang ditanyain ke gue ya. Dan banyak juga yang pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama sih ya. Dan ini yang paling kata gue paling. Jarang banget orang nanya ke gue. Nah. Kenapa? Namanya Ryu here. Nah. Oke. Gue jelasin. Gue selalu main game tuh namanya dari main game CS. Game PB. Pokoknya main-main game online tuh gue selalu namanya Ryu Zaki guys. Kalian kalau lihat video-video gue Line Egg. Atau Ragnarok itu nama gue Ryu Zaki. Nah. Bro book gue tuh sering disebutnya Ryu. Ryu. Dari nickname gue Ryu Zaki disebutnya Ryu. Nah. Makanya gue udah lah singkat aja Ryu. Terus. Here nya tuh. Sebutnya here nya tuh disini. Disini lah ya. Here tuh disini ya. Iya. I'm here. I'm here. Nah gitu. Maksudnya tuh gini guys. Ryu here. Gini me. Ryu here. Jadi Ryu tuh ada disini. Makanya gue selalu pakai ciri khas gue. Selalu gang gue tuh. Ryu here. I'm here. Ryu here tuh kayak manggil gitu. Kayak manggil. Terus ya saya disini. Gitu. Gitu kan. Dulu sih gue ngeliat juga. Di sub juga ya. Channel Ryu here tuh gak ada guys. Di youtube tuh gak ada. Jadi ya udah gue pakai itu aja. Dan. Ya. Mudah-mudahan bisa sampai kayak. Channel-channel lain ya. Channel-channel sebelas kayak. Kayak. Mio Ok. Pococo yang udah bener-bener. Ya. Gamer banget lah bagi gue ya. Dan banyak lagi ya. Yang gue. Eee. Sering nontonin kayak. Daron. Viradeus. Terus kayak. Eh banyak banget lah. Gue. Sangat-sangat. Apa ya. Sangat-sangat. Suka banget lah. Sama. Youtube-youtuber kayak. Channel-channel mereka. Nah. Udah gitu aja. Udah guys ya. Sampai disitu aja. Pertanyaannya. Masih banyak sih sebenernya. Nanti gue lanjut aja ke part 2 nya. Makanya kalian. Komen aja. Yang belum. Nanya ke gue. Kalian komen aja di bawah. Eee. Ya siapa tau. Kalian punya pertanyaan-pertanyaan. Yang belum gue sebutin disini. Jawabannya. Jadi kalian boleh aja. Banyak. Nanti kalian di komen ini. Kalian pake hashtag. Tanya Ryu. Dan kalian juga bisa aja. Gak di komen video ini. Kalian. Boleh pake hashtag. Tanya Ryu di komen. Video-video yang lain juga boleh aja. Pokoknya gue pengen. Sampai. Eee. Ya bisa lanjut lah ya. Part-part yang Tanya Ryu ini. Sampai berapa part gitu ya. Jadi kalian. Bisa bener-bener lebih mengenal gue. Sama kita guys. Gitu. Jadi bukan apa-apa. Kalian bebas aja mau nanya apa. Asalkan. Ya masih. Ya masih bisa dipikir. Logika lah ya. Pertanyaannya. Oke. Gitu aja guys. Makasih banget. Yang udah ngasih pertanyaan. Sorry banget. Yang belum. Belum gue sebutin. Nanti gue bikin part 2 nya. Jadi. Jangan sampai. Eee. Kecewa. Kenapa gak disebutin. Pasti gue sebutin kok. Nanti pasti sebutin. Nanti gue juga. Kasih. Kotak-kotak di bawah ya. Yang tadi pertanyaannya. Yang hampir sama gitu. Nanti gue kasih. Eee. Ya. Dan thank you juga. Yang udah subscribe gue guys. Sampai sekarang. Biapun gue tiap nonton. Eh. Bikin video apa. Kalian mungkin. Ada kesibukan atau apa. Yang makanya. Kalau kalian udah subscribe gue. Kalian. Nyalain aja loncengnya. Soalnya gue. Bakal update setiap harinya guys. Bakal update setiap harinya. Eee. Ya. Minimal 1 video. Dan maksimal 2 video guys. Jadi. Ya. Kalian dapet. Asupan. Game-game yang baru. Dan press. Dan terhibur lah. Jangan sampai. Eee. Yang komennya. Utadi. Utadi. Gitu ya. Oke. Gitu aja ya guys ya. Kalau kalian suka dengan video ini. Kalian subscribe. Subscribe aja lah ya. Subscribe. Yang baru masuk. Ke channel gue. Subscribe aja. Pokoknya disini. Gue. Nggak ada. Batasan ya. Youtuber sama subscriber. Nggak ada batasan. Jadi gue pengen semuanya. Kayak temen gue sendiri. Dan kalian juga. Anggap gue temen juga. Oke. Gitu aja. Like dulu ya guys. Ayo. Ngomong apa. Oh. Subscribe juga. Channel. Channel. Kita ya. Feroni ya. Kita Feroni. Kalian udah tau lah. Nanti gue kasih linknya dibawah. Ya. Oke. Gitu aja. Bye bye. See you next video. Bye bye. Thank you ya. Yang udah. Bye bye. 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 Bye bye.